Suaramu jauh banget, kenapa sih? Iya, tadi malam itu saya di nerminit sama majikan. Terus, apa namanya? Dipokingnya juga. Terus? Nah, sampai sekarang itu saya kan udah keluar dari rumah majikan. Jam 10 itu disuruh keluar. Saya udah keluar. Udah totalan. Tapi suratnya interminit itu tuh saya nggak dikasih. Saya minta fotonya nggak dikasih. Terus sama agentnya juga, agentnya aku minta surat interminitnya. Agentnya ngomong, dia belum dikirimi sama majikanku gitu. Terus? Nah, itu solusinya gimana ya, Miss? Ya, kalau memang belum dikasih kan masih nunggu. Kan nggak harus hari itu juga. Kan nggak ada masalah. Kamu dipokingin kenapa, sayang? Karena saya kan mandi. Nah, itu CCTV itu dihadapkan ke jisoo, kayak gitu. Dihadapkan ke kamar mandi. Terus? Kok kamu yang dipokingin? Ya, itu CCTV dihadapkan ke kamar mandi. Nah, saya kan udah ngomong sama siisangnya. Aku kan udah pernah ngomong. Siisang, maaf. Kalau saya mandi, saya ke toilet. Tolong jangan disorot CCTV. Saya tidak nyaman. Saya udah pernah ngomong kayak gitu. Awal pertama kalinya masuk udah ngomong kayak gitu. Sama Aicin juga udah pernah bilang. Nah, itu kemarin itu kayak gitu lagi. Terus aku naik ke atas kasur. Aku puter CCTV-nya. Tarahin ke nenek. Nah, itu dia nggak terima. Maksudnya saya merusak CCTV. Kayak gitu. Habis itu. Apa namanya? Poking. Datang polisi. Tiga. Terus polisinya juga nanya. Kenapa? Kamu tadi ngancurin CCTV. Nggak. Aku nggak ngancurin CCTV sih. Itu CCTV masih utuh di situ. No. Masih. Kamu lihat. Aku bilang gitu. Terus polisinya juga ngomong. Iya. Itu CCTV masih baik-baik saja. Nggak hancur. Berarti. Lopanmu kong taiwa. Dia bilang gitu. Nah. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Hari Jumat itu kan. Saya memasak. Nenek saya itu. ke dapur. Nah. Waktu ke dapur itu. Saya bilang dia. Jangan ke dapur Nek. Kamu duduk aja dulu. Aku panasin makanannya. Nanti kalau udah selesai. Kak kasih kamu. Aku bilang gitu. Tapi dianya malah ngonton. Ngamuk-ngamuk gitu tuh Miss. Nah. Dia kan. Jalannya. Agak. Pontang-panting gitu kan. Nah. Aku pegangin tangan dia. Karena dia kan berat kan. Pontang-panting gitu. Aku meganginnya keeratan. Nah. Tangannya Nenek itu sedikit biru gitu. Sedikit biru. Terus. Neneknya ngomong sama anaknya. Katanya. Dia. Katanya aku dorong-dorong Nenek. Gitu. Kalau didorong pastinya jatuhkan Miss. Itu enggak. Aku suruh duduk. Aku pegangin tangannya. Aku. Mau. Antar duduk kayak gitu. Tapi dianya ngamuk-ngamuk. Kayak gitu. Tapi kan gak sampai biru sayang. Kalau kamu gak gergeten megangnya. Kan gak sampai biru juga sih. Kamu paling sama karena gergeten kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua. CCTV mengarah ke pintu. Kan ada pintu kamar mandinya. Kan ada pintu kamar mandinya toh. Kan gak perlu kamu eret kan itunya. CCTV-nya. Paham gak maksudku? Itu. Kan walaupun mengarah ke pintu. Kan gak ada dalam kamar mandi. Kenapa kamu epot. CCTV ini kenapa sih? Kayaknya gak nyaman nih. Karena kan. Kan gak nyaman kan. Kan tertutup tuh pintunya. Pintunya kamar mandi kan tertutup. Terus apa hubungannya kamu mandi sama. CCTV tersebut. Kan gak ada hubungan. Aduh. Ya itu. Apa namanya. Saya itu tidak nyaman. Karena ada. Sebenarnya. Sebentar. Sebentar. Dikit dulu. Tak potong dulu. Kamu itu emosi. Ada terus. Kan. Aku mandi. Kadang aku kan lupa. Lupa ngambil sabun kan. Kadang pakai hadu. Aku ngambil sabun. Ini kan di pinggir pintu. Kayak gitu. Wah. Ini bahaya sekali dok. Bahaya sekali. Orang mandi. Orang mandi. Gak pakai di logika saya. Orang mandi. Lupa sabun. Kamu pakai anduk keluar. Ini jarak. Maka dari itu. Mungkin pasang CCTV. Nah ini. Maaf ya. Saya tidak membenarkan. Saya tidak membenarkan itu. Walaupun tidak ada CCTV. Kamu perempuan. Yakin. Kamu mandi. Keanduan. Indil-indil. Ambil sabun. Tidak. Ini tidak benar saya. Tidak. 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 Tidak ada cantelan di pinggir pintu. Gitu lho mis. Tidak. Udah. Tidak cepat baju semuanya. Tidak. Aku masih pakai singlet. Masih pakai. Apa. BH gitu. Masih. Cuman. Kadang mengambil sabun. Kayak gitulah. Aku sudah ngomong sama sisanya. Kalau aku mandi. Jangan disorot ke Jisoo. Kalau aku masak pun. Tidak masalah. Aku kerja. Tidak masalah. Tapi kalau aku sedang mandi. Janganlah. Itu privasi aku juga kan. Masa ya. Aku tidak dikasih privasi di rumah kamu. Aku kan bilang gitu mis. Itu rumahnya kecil. Aku gak ada kamar. Makanya. Dari awal aku udah ngomong. Kalau itu CCTV. CCTV untuk melihat saya. Apa. Melihat nenek. Dia ngomong. Lihat nenek. Kalau melihat nenek. Ya. Apa. Kalau sekali dua kali gak apa-apa ngelihatin saya. Aku lagi apa. Kayak gitu ya. Itu sering mis. Jadi. Aku ngapain aja. Jadi CCTV ngikutin aku terus. Kayak gitu. Kita kan ya gak nyaman kan mis. Bener. Tapi kamu merot nih. Merot nih CCTV. Ini kasus loh. Di Hongkong loh. Tahu gak. Orang tua itu kulitnya sensitif sekali ya. Saya paham itu. Tapi. Tapi gue gergeten. Ya jelas dong. Dipijet aja biru-biru. Gue gergeten. Mermes ya. Ada anak-anak ini terus. Habis itu. Mungkin itu ya. Kayak anaknya gak terima. Terus dia poking lah. Polisinya juga ngomong gini. Kalau masalah poking. Masalah nenek ini. Ini kejadian udah hari Jumat. Dia poking sekarang. Tidak ada gunanya. Ini masalah tidak. Saya permasalahkan. Kamu juga tidak. Saya bawa ke kantor polisi. Ini tidak. Saya permasalahkan. Kalau kamu sudah tidak nyaman. Kerja di sini. Kamu. Minta ke. Apa ke agent kamu. Kamu ngomong sama agent kamu. Kayak gitu. Kamu minta pindah. Kamu. Atau kamu mau pulang ke Indonesia. Kayak gitu. Nah tadi malam. Setelah kejadian itu. Polisi udah pada pulang. Aku sama singsangnya tak giniin. Singsang sekarang gini. Aku ketika ada masalah apapun. Selalu ngomong ke singsang. Terus. Singsang itu enggak. Enggak apa. Enggak nengain. Enggak. Pasti belain ibunya terus. Nah ibunya itu. Dia pakai bahasa hak kawang. Terus aku kan tidak paham. Nah di situ itu. Dia enggak. Enggak mau nengain. Pasti. Yang disalahin. Aku terus. Kayak gitu. Aku udah diem. Itu dari masalah. Ngobrol. Komunikasi ya. Itu sudah tidak bisa. Diajak komunikasi. Kayak gitu neneknya. Nah terusan. Masalah yang lain-lainnya. Banyak nih. Ibarat kayak makan. Belanja atau gimana itu. Neneknya itu. Enggak mau ngeluarin duit. Kayak gitu loh Miss. Aku digaji sama majikan aja. Nenek enggak suka. Sampai aku gajian itu di pasar. Kayak gitu. Harusnya kan. Singsangnya itu. Ya saling. Gautong lah. Antara nenek. Aku kayak gitu bertiga. Kamu menurut sama cece. Cece-nya juga. Kamu harus. Kayak gini sama nenek. Kayak gitu kan. Itu enggak. Makanya. Terus aku ngomong sama singsangnya gini. Nah kalau memang singsang. Dan nenek. Sudah tidak. Menginginkan saya kerja di sini. Ya dibalikin ke agent. Jangan gini caranya. Aku bilang gitu. Terus malam itu dia gini. Yaudah. Apa. Kalau apa. Aku juga mau ngasih. Apa intinya. Interminate. Ada kertas-kertas gitu kan Miss. Kertas-kertas itu ya totalan. Gaji satu bulan. Terus. Ya uang tiket kayak gitu. Itu. Dikasih lihat ke saya. Saya kan udah tanda tangan. Terus tanyain lah. Ini kok belum diisi. Nanti. Saya gitu. Udah saya tanda tanganin. Aku. Habis itu kan. Aku cap ye kan. Aku keluar jam 10 itu. Nah. Terus ini. Surat interminate-nya ini. Sampai sekarang. Nggak dikasih-kasih ke saya. Terus sama. Terus sama. Apa namanya. Sama. Hama agentnya tadi pagi. Aku juga kesana. Katanya dia belum dikirimin sama majikan. Kayak gitu. Nah terus. Nanti. Hari Sabtu itu. Tiket saya kan sudah dipelikan. Saya balik ke Indonesia. Ya. Pikir saya itu mau cari majikan lagi gitu loh Miss. Oke. Sebenarnya kan nggak dikasih. Itu kan 7 hari. Dalam jangka waktu 7 hari. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa maksa nih. Untuk saat ini. Kamu pasti dapet. Tidak. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Maaf nih. Kemungkinan besar. Kamu akan dikasih rekod yang jelek nih. Sama majikan. Walaupun. Karena gini loh mbak. Tadi kan kamu bilang nih. Mbak. Kenapa si insang itu lebih membela emaknya. Nggak mungkin seorang anak akan membela pembantunya. Ini satu sebenarnya yang harus kamu ingat. Seorang anak itu pasti membela ibumenya. Sesalah apapun ibunya akan membela. Karena dia ibunya. Bener nggak? Iya. Kan aneh kalau kamu bilang. Kenapa sih sing-sang tidak mau ngertiin saya. Karena itulah. Majikannya rewel. Ambil pembantu. Seorang majikan itu. Tidak suka. Orang tuanya komplain sebenarnya. Saya sendiri punya pembantu. Saya sendiri punya orang tua. Saya lebih suka. Mertua saya tuh cocok sama cecenya. Jadi biar nggak komplain. Nggak telpon kita. Tapi kan masalahnya ada di kalian. Bukan di kita. Nggak mungkin kan saya menyalahin mertua saya. Untuk membenarkan kamu. You want to hear aku mbak. Faham nggak maksud saya. Sebenarnya kamu yang harus. Merendah ke nenek. Karena nenek memang seperti itu. Style-nya Hongkong. Kan seperti itu saya. Kalau kita nggak kalah. Kita yang harus geret koper. Nah ini yang pertama. Yang kedua. Mereka nggak ngasih kamu itu. Saya bisa 50-50 feeling nih. Kemungkinan besar kamu dikasih track record jelek. Agar kamu sulit. Untuk kembali lagi ke Hongkong. Oh iya. Kemungkinan besar seperti itu. Dan agen. Kalau agenmu masih nolong-nolong kamu cari majikan. Kemungkinan besar nggak apa-apa. Tapi kalau agenmu sendiri aja udah nggak mau. Kamu suruh nyabang. Itu kebanyakan 75 persen majikan menulis surat jelek tentang kamu. Tadi agennya juga ngomong. Di data lagi itu apa namanya. Ya pasport. KTP kayak gitu. Di data sama agen. Teman dia ngomong. Nanti nunggu surat interminitnya dulu dari majikan kamu. Ya aku bilang gitu. Untuk sementara ini kamu lebih baik fokus sama agenmu itu. Kalau kamu cari agen lain. Kemungkinan agen lain kan nggak tahu track record kamu seperti apa. Lebih baik stay di agenmu itu. Jangan ke agen lain. Kalau kamu ke agen lain. Takutnya ini track recordmu jelek. Dan agen baru kan otomatis nggak tahu. Kalau kamu pernah di booking. Gini lho mbak. Kamu bener. Tapi bukan berarti pener. Kenapa saya bilang begitu. Kamu itu bener nggak suka dengan CCTV nggak nyaman. Tapi nggak seharusnya kamu puter. Kalau kamu nggak suka sama mereka. Nggak usah menyuruh mereka menginterminit kamu. Kamu yang nge-break. Jadi. Nggak usah ngomong kalau kamu nggak suka samanya. Saya anterin saya ke agen. Nggak perlu. Kalau kamu merasa nggak nyaman. Pergio. Karena saat majikan yang interminit. Track record mu jelek kamu yang pusing. Bener nggak? Bener. Ya ini buat pengalaman juga Miss. Ya. Pengalaman.